Kita semua dalam sukat cerita kita malam hari ini di ibadah gabungan pemuda Gemi Tuhoreb Perumnas Saya ajak kita membaca satu ayat dari pertama Timotius pasal 4 Ayat yang ke-12 Pertama Timotius pasal 4 ayat yang ke-12 yang sudah dapat Katakan amin Amin betul Separu tidak buka juhu amin ini Itu mulai dusta itu Oke, pertama Timotius pasal 4 ayat yang ke-12 Sekalian yang satu ayat Mari kita baca bersama-sama Satu, dua, tiga Janganlah seorang pun mengagap engkau rendah Karena engkau mudah Jadilah telah dan bagi orang-orang percaya Dalam perkataanmu Dalam tinggal akumu Dalam kasihmu Dalam kesetiaanmu Dan dalam kesucianmu Demikian firman Tuhan Berbahagia setiap orang yang mendengar firman Memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari Selom Selom Koncerigi Selom Selom Yang paling pertama saya ingin katakan kepada kita Terutama yang anak-anak muda Bahwa Dia tidak mau saya disitu Dia mau saya disini saja Yang ingin saya sampaikan paling pertama itu Sedara-sedara adalah Ingat Pemuda bukan masa depan gereja Pemuda bukan masa depan gereja Pemuda itu masa kini dari gereja Kalau kita main omong pemuda masa depan Pemuda masa depan Pemuda masa depan Maka kita rasa belum saatnya kita melayani Maka kita rasa mungkin belum saatnya kita ada di gereja Mungkin nanti pawepaskan kita ada Mungkin tarik tambang Bola vuli kita ikut Ramai Tapi pas ibadah pemuda kita sedikit Amin kok Karena kita kira pemuda masa depan Padahal harusnya pemuda masa Karena saya ragu sedara ada masa depan juga Karena kita tidak tahu kita bu hari ini sampai kapan Ada kemungkinan besok Bisa saja lusa Dan karena itu manfaatkan hari ini Sungguh-sungguh sebagai bagian dari gereja Itu bagian pertama Itu biasa tidak di dengar di mana-mana Nah saudara-saudara Timotius ini kemudian diutus oleh Paulus Untuk menjadi uskub di Ephesus Dalam usia yang sangat muda Tapi nasihat firman ini menjadi sebuah catatan Yang sangat penting bagi kita semua Bahwa ternyata memang sejak dulu Banyak orang tua menganggap anak muda itu tidak bisa apa-apa Karena itu Paulus bilang Jangan seorang pun menganggap Engkau rendah hanya dengan engkau muda Termasuk orang tua tentu tidak boleh anggap Kamu ini rendah hanya karena muda Kalau kita bikin sedikit pertanyaan Kenapa sampai banyak orang menganggap Anak-anak muda itu rendah saja Karena memang kadang-kadang kita identik dengan Dengan apa? Yang enak-enak Yang pesta-pesta Yang senang-senang Yang foto-foto Yang tanggung jawab Yang penuh dengan alali Yang punya nuansa Kegerejauhi Keagamaan Sebenarnya kita agak kurang-kurang sedikit Akhirnya orang menganggap Eh anak muda yang ngomong Dia kurang pengalaman Dia tidak tahu Nah sebelum kita masuk pada poin-poin Yang saya kira akan menjadi sangat cerus Untuk kita renungkan bersama Kita ingat dulu Sebenarnya siapa itu Timotius Timotius yang anak muda itu Dia pembapa orang Yunani Dia pembapa orang Yahudi Karena bapa Yunani Mama Yahudi ini Satu anak Dengan dua latar belakang budaya Yang sangat Sebagai orang-orang Yahudi Orang-orang Yahudi itu Merasa bahwa dorang itu Orang yang paling taufir Mereka itu hidup Sebagai orang-orang yang merasa Bahwa kalau mau surga itu Hanya ada di dorang Dorang yang paling tau kitab suci Dorang yang paling hebat Itu dari seolah di Pemamu Orang Yunani merasa bahwa dorang-orang Yang berbudaya yang paling tinggi sudah Pintar Paling pintar ada di dorang Semua ada di dorang Pokoknya yang paling hebat Dari segi Intelektual ada di dorang Ini dua hal yang berbeda Tapi cukup mempengaruhi dia Dari segi ini masuk Iman juga Iman itu harus pakai otak juga Itu baru klub Amin kau Berpercaya kepada Tuhan dengan segenap hati Subetul Segenap jiwa subetul Tapi harus tambah segenap Segenap hati Segenap jiwa Tambah segenap Akal bodi Kalau orang hanya percaya Tuhan Segenap hati Segenap jiwa Dipulagu bilang begini Biar ku miskin ilmu Uang ku tak punya Tapi ku punya siapa? Yesus senang selamanya Yakin kalau miskin senang Coba angkat tangan yang Kalau dia miskin dia senang sekali Coba Ini sudah ada paket data Semusun pikiran Tapi mau rencana miskin senang selamanya Makanya pakai Banyak orang sudah percaya Tuhan Segenap hati Segenap jiwa Tapi tidak pakai otak Biar teman-teman tanya kamu Kalau tangan kanan gatel artinya Tangan kanan ini gatel artinya Mau? Dapat uang Siapa yang kasih tau kamu? Kalau tangan kanan gatel artinya Dapat uang Maka orang koreng itu pasti kaya raya Kok itu bukan tangan kanan Saya yang gatel Semua baga telan Siapa yang ajar kita Kalau tangan kanan gatel Itu dapat uang Siapa yang ajar? Alkitab bilang Satu-satunya cara Untuk dapat berkat ialah Kerja Bukan bagatan Dia mesti pakai otak ya Amin kok Betul berhutbah dimana-mana Betul sudah biar begini Kita takut setan Atau setan takut kita Boleh jawab Kita takut setan Atau setan takut kita Atau kita dan setan bakas takut Kadang-kadang kita takut setan Kadang-kadang setan takut kita Yang benar-benar Kita takut setan Atau setan takut kita Apa? Yakin? Afnya dengar Kerinduan kita Setan takut kita Kenyataan membuktikan kita Yang takut setan Kenapa? Karena kita pakai cara Salah Di 4 juta Doa yang tanpa henti Membuat iblis ketakutan Amin? Berarti iblis takut apa? Tapi banyak Kita pun mama-mama Itu kalau hamil Donggel luar malam Bukan berdoa Ambil paku 10 senti 10 senti Setan mana yang takut Setan mana yang takut paku Betahiran Kepala Dan taruh Pakula Gunting Sisir besi Sebenarnya itu Kepala 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 Kita juga Sedih Perunas Ada Ada Siapa pun mama Cuan kita Sebentar kita Akan Memang Tuhan Dan memang Percaya Tuhan Yang harus Pake Otak Tapi ada hal Dia juga Menarik Dia pun mama Yahudi Dia pun bapak Yunani Dia tidak mempersoalkan Perbedaan itu Dia tidak bertentangan Dia tidak bilang Kok bapak begini Bapak begini Makanya bapak Model begini Dia tidak bilang Itu cara terbaik Membangun hidup Itu adalah Men siasati Perbedaan Banyak orang Tidak mampu Untuk men siasati Perbedaan Padahal Siapa yang Tidak mencintai Perbedaan Sesungguhnya Tidak akan Pernah hidup Di dunia Dengan aman Kenapa? Sejak dunia Diciptakan Itu segala Sesuatu Itu berbeda Ada kanan Ada? Ada atas Ada? Ada panas Ada? Ada merah Ada? Ada laki-laki Ada? Beda 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 kasih nikah Satu pasang nikah Dulu Beda masih Yang laki-laki Umur Yang perempuan Umur 20 tahun Yang laki-laki Umur 64 tahun Ngiri Beda yakin Beda yakin Yang pergi Beda itu Bicara tentang Beda usia Yang signifikan Itu bedanya Berapa tahun? 44 tahun Waktu berhutbah Beda bilang begini Dalam sebuah pernikahan Beda usia Tidak penting Tidak penting Yang lebih penting Mereka harus Beda jenis Kelamin Itu yang penting Untuk apa Sama-sama Umur 30 tahun Tapi laki-laki semua Itu dong Makorek Makorek Jadi kalau ada Perbedaan Sesungguhnya Tidak ada Tidak ada Tidak ada Masalah Eh Betul Memang ini harus Kestauin anak-anak Zaman sekarang Kata sepadan Dalam Alkitab Sepadan dalam Alkitab Itu punya Tiga pengertian Satu Sepadan berarti Dua-dua Percaya Tuhan Dua-dua Percaya Tuhan Jangan satu Rajin ibadat Satu Suwanggi Nah itu Tidak sepadan Yang sepadan itu Kalau dua-dua Rajin Yang kedua Yang kuat Menanggung Yang lemah Bukan soal fisik Ini hari Bapak mabok Bapak tendang Kursi Banding TV Kategori ini Disebut lemah Mama yang tidak mabok Itu mama pun tugas Tanggung Bapak yang lemah Karena ada kemungkinan Ini hari Bapak yang mabok Bapak yang tidak makan Terima kasih.